PUSO KARA! Mio Imada sebagai Hinata Tachibana, Yosuke Tsukino sebagai Naoto Tachibana, Ryo Yoshizawa sebagai Sanomanjiro alias Maiki, Yuki Yamada sebagai Ryukuchiken alias Draken, Noboyuki Suzuki sebagai Kiyomasa, Sotaro Mamiya sebagai Kisaki Teta, Ayato Isomura sebagai Atsushi Sendo alias Akun, Kurdon Maeda sebagai Takashi Mitsuya, Hiroyashi Misu sebagai Sujihanma, dan Oshiki Minato sebagai Nobutaka Osanai. So, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja alur film ini. Film dimulai di masa sekarang, dimana terlihat seorang pemimpin Yakuza yang sedang diburu dan dikejar oleh sebuah mobil. Mobil itu dikendarai oleh Kisaki Teta, dan yang mengejutkan adalah Sanomanjiro juga ada di sana. Kisaki Teta lantas turun dan menghampiri Yakuza tadi, dan menyatakan jika wilayahnya kini berada di bawah kekuasaan geng Tokyomanji, yang sekarang menjadi geng paling kejam dan berkuasa di wilayah tersebut. Lalu di sebuah bedeng kumuh, terlihat Takemichi yang baru terbangun dari tidurnya, dan melihat berita di TV tentang Hinata dan Naoto Tajibana yang tewas karena terjadi insiden dengan geng Tokyomanji. Dia masih meratapi kematian Hinata, wanita yang pernah dipacari semasa SMA. Lalu di stasiun, saat dia sedang menunggu kereta, tiba-tiba ada yang mendorongnya, sehingga dia jatuh ke rel kereta, dan di saat bersamaan ada kereta yang melaju menerjangnya. Dan terjadi hal aneh, serta mengejutkan. Terlihat Takemichi baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali, namun kini dia berada di situasi yang sangat berbeda, dan penampilannya seperti saat dia masih SMA. Lalu dia diampiri oleh teman-temannya, yang adalah Akun, Yamagishi, Makoto, dan Dakuya. Mereka berempat mengajak Takemichi untuk menyerang sekolah lain, agar terlihat keren. Mereka menantang anak kelas 2 SMA Shibuya. Namun sial bagi mereka, karena yang datang malah Kiyomasa yang merupakan anak kelas 3, dan merupakan anggota geng Tokyomanji. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa, dan Takemichi pun teringat, jika kejadian ini adalah menjadi awal dari kegagalan hidupnya. Setelah itu, mereka berlima diminta untuk berjujud oleh Kiyomasa. Dan setelah melewati hal-hal buruk itu, Akun meminta maaf kepada Takemichi karena telah membuat mereka semua babak belur. Takemichi pun marah dan pergi. Dia mendatangi rumah pacarnya Hinata Tajibana. Lalu Hinata mengobati lukanya dan meminta agar Takemichi untuk selalu bersemangat. Dan Takemichi pun harus selalu ada di sisinya, sekarang dan selamanya. Setelah itu, di taman, Takemichi melihat Naoto Tajibana yang merupakan adik Hinata, sedang dibuli oleh beberapa orang. Takemichi berusaha untuk membelanya, namun dia malah dihajar habis-habisan oleh orang-orang itu. Lalu saat berbincang dengan Naoto, Takemichi mengingatkan bahwa Naoto dan Hinata akan tewas 10 tahun mendatang. Tepatnya pada tanggal 1 Juli, karena terlibat perseteruan dengan geng Tokyomanji. Takemichi meminta Naoto untuk selalu melindungi Hinata. Saat Takemichi menjabat tangan Naoto, terjadi hal yang seperti sebelumnya. Namun kali ini dia kembali ke masa sekarang. Dia selamat dan tidak mati, tersambar kereta. Dan yang menyelamatkannya adalah Naoto, yang kini telah menjadi seorang detektif. Dan ya, garis waktu pun berubah. Dimana Naoto masih hidup, namun tidak dengan Hinata, karena dia tetap tewas karena geng Tokyomanji. Naoto juga menyadari keanehan yang terjadi. Dia menyimpulkan jika Takemichi bisa melintasi waktu, karena dia juga ingat saat Takemichi memberi peringatan mengenai dirinya yang akan tewas 10 tahun mendatang. Lalu terlihat Kisaki Teta sedang menghajar seorang yang masih misterius karena gagal dalam menjalankan perintahnya. Lalu di rumah Naoto, dia menjelaskan kepada Takemichi mengenai geng Tokyomanji yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sano Manjiro. Dan juga Kisaki Teta yang menjadi wakilnya dan menjadi orang kepercayaannya. Naoto juga meminta agar Takemichi bisa menjaga Sano Manjiro tidak bertemu dengan Kisaki Teta. Dengan maksud, agar geng Tokyomanji, yang dulunya hanya geng motor biasa, tak menjadi seperti sekarang. Dia juga menjelaskan mekanisme Takemichi agar bisa melintasi waktu, yaitu dengan berjabat tangan dengan dirinya. Awalnya Takemichi menolak, namun Naoto terus memaksanya dan memotivasinya agar mau berjuang untuk mengubah garis takdir dan membuat Hinata tetap hidup. Akhirnya Takemichi mau melakukannya, dan saat kembali ke masa lalu, dia berada di situasi yang sangat tidak nyaman. Karena dia sedang melakukan sabung orang yang digelar oleh Giyomasa. Dia kalah dan dihajar begitu saja. Lalu saat giliran Takuya bertarung, Akun berusaha untuk menolongnya. Dia mendekati Giyomasa, dan Takemichi juga teringat jika Akun akan mencoba untuk menusuk Giyomasa. Takemichi pun menghendikan niatan Akun, dan mengatakan jika dia yang akan mengurusnya. Dia pun langsung menghendikan pertarungan yang akan dilakukan, dan malah menantang Giyomasa untuk duel satu lawan satu. Dia meminta jika dia bisa menang atas Giyomasa, dia mau dipertemukan dengan pimpinan geng Tokyomanji, yaitu Sano Manjiro, a.k.a. Mikey. Pertarungan pun dimulai, Takemichi dihajar habis-habisan oleh Giyomasa. Namun dia terus bangkit, dan dengan gigih berusaha untuk terus melawan. Giyomasa yang mulai frustasi lalu mengambil tongkat baseball untuk mengakhiri perlawanan Takemichi. Lalu datang Ryuguji-ken alias Draken yang merupakan wakil dari geng Tokyomanji. Draken langsung menghajar Giyomasa karena telah melakukan tindakan yang semena-mena. Sementara Mikey menghampiri Takemichi, menanyakan siapa namanya, dan meminta agar dia mau menjadi temannya. Setelah mengetahui Giyomasa menggelar sabung orang, sebelum pergi Mikey menghajar Giyomasa dengan tendangannya, dan membuat dia terkapar, berdaya. Mereka berlima sekarang sangat senang, dan sangat kagum dengan keberanian Takemichi. Karena Takemichi, hari-hari mereka sebagai budak Yomasa juga berakhir. Setelah itu Takemichi mengajak Hinata yang manis sekali melihat pertunjukan kemang api. Di sana dia mengatakan kata-kata yang cukup menyentuh. Dia mengatakan jika dia tidak tahu bagaimana hidupnya tanpa Hinata. Lalu saat dia ingin mengenggam tangan Hinata, malah tangan Naoto lah yang dia genggam. Dan dia pun kembali ke masa sekarang. Naoto menanyakan detail yang terjadi kepada Takemichi. Dia menyimpulkan jika Takemichi hanya bisa kembali di waktu yang sama, di tanggal yang sama persis 10 tahun yang lalu. Takemichi bercerita jika bertemu dengan Mikey, namun tidak melihat kisah Kiteta. Akhirnya Naoto meminta agar Takemichi membunuh Mikey daripada mencegah pertemuannya dengan kisah Kiteta. Kembali ke masa lalu, di sekolah Takemichi, Mikey dan Draken ingin menemui Takemichi. Tapi mereka malah dihadang oleh beberapa siswa di sana. Lalu Mikey dan Draken langsung menghajar mereka satu persatu dan kemudian mengajak Takemichi untuk pergi dengan mereka. Lalu saat mereka akan pergi, Hinata menghentikan mereka dan langsung menampar Mikey. Draken terlihat sangat kesal dan marah pada Hinata. Hinata mengira jika Mikey dan Draken ingin mencelakakan Takemichi. Saat Draken mencoba dok mengindimidasi Hinata, Takemichi langsung menghentikannya dan menghalanginya. Dia meminta agar mereka tak macam-macam dengan Hinata karena dia akan selalu melindunginya. Mikey terlihat sangat marah dan bersiap untuk menghajar Takemichi. Namun rupanya mereka hanya bergurau dan malah kagum dengan sikap yang dimiliki Takemichi. Hinata yang menyadari jika mereka berdua adalah teman Takemichi, meminta maaf karena telah menampar Mikey secara tiba-tiba. Lalu saat pergi bersepeda bersama Mikey dan Draken, Takemichi menanyakan kenapa mereka mau berteman dengannya. Mikey pun mengatakan jika Takemichi sangat mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal. Draken dan Mikey sangat kagum dengan perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh Takemichi, yang terus melawan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Setelah itu, mereka mengajak Takemichi untuk datang ke rapat geng Tokyomanji. Di tempat rapat, Pak Jin yang melihat Takemichi marah karena dia ada di tempat rapat padahal dia bukan anggota dari geng Tokyomanji. Di sana juga terlihat Giyomasa yang masih terus mengganggu dan mengintimidasinya. Mikey dan Draken datang, semua memberi hormat pada mereka. Draken yang melihat Giyomasa lalu mengusirnya karena telah melakukan sabung orang tembuk hari dan meminta agar Giyomasa keluar dari geng Tokyomanji. Rapat dimulai, Mitsuyo menceritakan perihal sahabat dari Pak Jin yang dikeroyok oleh geng Mobius. Sedangkan pacar dari sahabatnya Pak Jin malah diberkosa oleh mereka. Mikey meminta kepada seluruh anggota geng Tokyomanji-gai untuk bersiap tempur melawan Mobius karena mereka tak akan membiarkan Mobius bertingkah semangu mereka. Sementara itu terlihat Giyomasa yang bertemu dengan Kisaki Teta di sebuah tempat. Takemichi kembali ke masa sekarang. Dia menyadari jika membunuh Mikey bukanlah tindakan yang tepat karena dia melihat sendiri bagaimana Mikey membela teman-temannya. Namun Naoto tidak mau mengerti. Takemichi melihat berkas yang sedang diselidiki oleh Naoto dan melihat akun ada di antara pentinggi geng Tokyomanji. Naoto pun mulai sadar jika sejarah perlahan telah berubah. Begitu juga dengan berkas-berkas yang sedang diselidikinya sebagai akibat dari Takemichi yang melintasi dan mengubah garis waktu. Takemichi dan Naoto pergi menemui akun untuk mencari informasi. Namun hanya Takemichi yang masuk untuk menemui akun. Akun terlihat telah menunggu Takemichi. Sekarang dia menjadi salah satu pemilik bar terkenal. Lalu di atap, akun terlihat sangat tertekan. Dia mengetahui bahwa Takemichi datang dengan Naoto yang seorang polisi. Dia juga mengetahui jika Naoto adalah yang menyelamatkan Takemichi di rail kereta. Akun juga mengakui jika dirinya lah yang mendorong Takemichi sampai dia terjatuh di rail kereta. Dia terpaksa melakukannya karena dia sekarang telah menjadi budak dari Kisaki Teta. Dan orang yang dihajar Kisaki Teta di awal tadi adalah akun yang gagal untuk membunuh Takemichi. Namun meski begitu, Takemichi tetap menganggap akun sebagai teman baiknya dan tak akan mencelakakan dirinya. Takemichi percaya akan hal itu. Akun lalu menceritakan jika yang membuat geng Tokio Manji dan Maiki berubah adalah karena kematian Draken. Setelah berbincang-bincang, akun berpesan agar Takemichi bisa menyelamatkan Hinata dan Draken. Lalu secara mengejutkan dia malah terjun dari atap gedung dan tewas. Takemichi pun sangat sedih dengan apa yang terjadi kepada akun. Lalu di rumah Takemichi, Takemichi masih terlihat berkabung. Lalu Naoto mendatanginya untuk memberi makan. Takemichi meminta Naoto untuk menyelidiki kematian dari Draken. Takemichi pun semakin membulatkan tekadnya untuk merubah masa depan dan menyelamatkan teman-temannya. Namun karena saking terharunya, Naoto malah menjabat Takemichi dan membuat Takemichi kembali ke masa lalu. Takemichi terlempar di saat waktu dia sedang bersepeda dengan akun. Dia sangat senang bisa melihat akun kembali. Lalu dia pergi ke rumah Hinata untuk mencari Naoto untuk kembali ke masa depan. Namun sialnya Naoto ternyata sedang tidak berada di rumah. Takemichi langsung bergegas untuk meminta Maiki mengurungkan niat bertempur dengan geng Mobius demi mencegah pacar dan teman-temannya mati. Di rumah sakit, Takemichi melihat Maiki dan Draken sedang melihat keadaan pacar dari temannya Pacin yang menjadi korban dari geng Mobius. Kedahanya begitu parah. Lalu orang tua dari si cewek ini keluar dan langsung memarahi Maiki dan Draken atas apa yang terjadi kepada putrinya. Maiki berusaha membantah karena dia merasa bukan karena dia semua ini terjadi. Namun Draken memaksa Maiki untuk menunduk dan meminta maaf pada mereka. Melihat hal tersebut Takemichi semakin yakin jika Maiki berubah setelah Draken tewas karena Draken adalah hatinya Maiki yang memimping dia ke jalan yang lebih baik. Takemichi lalu datang ke markas geng Tokyomanji untuk mengingatkan Maiki dan Draken agar tidak bertempur melawan geng Mobius. Mendengar hal itu membuat Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pacin marah. Takemichi beralasan jika itu tetap dilakukan, maka akan ada yang mati. Namun Maiki tak bisa mengurungkan niatnya karena ternyata geng Mobius telah datang menyerang mereka. Mobius datang dengan membawa cukup banyak orang dan ketua mereka, Osanai, langsung menantang bertarung Maiki. Namun Pacin yang merasa punya tanggung jauh akan hal itu, meminta Maiki untuk diam karena dia yang akan melawan Osanai. Pak langsung menyerang Osanai, namun Osanai masih lebih tangguh. Takemichi meminta Maiki untuk menghendikan Pacin, namun Maiki menganggap ini adalah pertarungan Pacin dan Pacin harus menyelesaikannya. Namun Pacin akhirnya kalah. Osanai semakin sombong. Lalu, Maiki menghajar dan langsung bisa mengalahkan Osanai dengan tendangan nuklirnya. Draken meminta agar geng Mobius tunduk di bawah geng Tokyomanji. Lalu saat Maiki sedang lengah, Osanai berusaha untuk menusuknya dari belakang dengan pecahan botol. Takemichi mengira itu adalah hari kematian Draken, tapi ternyata Draken bisa menahan Osanai dan langsung menghajarnya habis-habisan. Dengan kemenangan itu, Takemichi mengira jika misinya telah selesai untuk menyelamatkan Hinata, Akun, dan Draken. Lalu di masa depan, Maiki sedang memperingati hari kematian Draken. Tambah di sampingnya juga ada Kisaki Teta. Lalu, Takemichi yang masih berada di masa lalu, mengajak Hinata ke festival dan membelikannya ikan. Di markas Mobius, Kisaki Teta mengatur rencana untuk pembunuhan Draken. Untuk memuluskan niatnya, menjadikan Maiki dalam kendalinya. Saat jalan bareng Hinata, Takemichi melihat beberapa orang anggota Mobius. Takemichi langsung meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Lalu, Takemichi melihat disitu ada Giyomasa yang diberikan pisau untuk menusuk Draken. Dan Takemichi pun menyadari, jika takdir belum berubah dan yang membunuh Draken adalah Giyomasa. Dia dendam karena Draken telah mengusirnya dari Tokyomanji. Namun, Takemichi ketahuan oleh Mobius dan langsung diajar habis-habisan. Draken yang sedang menunggu Maiki langsung dikeroyok oleh geng Mobius. Di markas, Maiki dan lainnya sedang menunggu Draken. Namun, dia menyadari jika Draken sedang diincar, sehingga posisi mereka dibisahkan. Maiki langsung pergi dan akhirnya dia menyadari maksud dari perkataan Takemichi bahwa akan ada yang mati jika mereka bertempur melawan geng Mobius. Saat terburu-buru naiki motornya, di tengah jalan Maiki dihadang oleh Kisaki Teta. Sementara itu, Draken semakin kewalahan karena dia dikeroyok oleh banyak anggota Mobius. Namun, dia masih sanggup untuk terus melawan, bahkan masih bisa untuk mengimbangi mereka semua. Di tempat lain, Takemichi juga terus dihajar oleh Giyomasa dan beberapa anggota Mobius lainnya. Hingga akhirnya Takemichi diikat dengan lakban dan ditinggal begitu saja. Lalu darang Hinata yang melihat Takemichi yang sedang diikat. Hinata terus berusaha untuk menolongnya. Takemichi pun terlihat frustasi karena merasa tak mampu untuk menolong teman-temannya. Tapi Hinata terus memberi Takemichi semangat dan motivasi. Mendengar hal itu, semangat dan reka Takemichi pun kembali. Setelah ikatannya dilepas, Takemichi langsung bergegas untuk menolong Draken. Namun sebelumnya, dia berjanji akan menemui Hinata 10 tahun lagi. Draken masih terus melawan Mobius. Namun akhirnya dia mencapai batas kemampuannya. Dan saat Osanai mulai mengindimindasinya, Draken mengatakan jika dia tidak sendirian. Dan benar saja, Mikey datang berserta anggota geng Tokyo Manji lainnya. Pertempuran besar pun kembali terjadi. Mikey menghajar satu persatu geng Mobius. Dan si mas-mas yang cuma numpang lewat di film ini, Suji Hanma juga ada di sana untuk memantau jalannya pertempuran. Takemichi akhirnya sampai di tempat pertarungan dan dia melihat Giyomasa yang akhirnya berhasil menikam Draken dari belakang. Draken langsung terkapar dan tidak berdaya, sedangkan Giyomasa langsung pergi. Takemichi langsung berusaha menolong Draken. Mikey yang mengetahuinya langsung mencoba menghampiri Draken namun langsung dihadang oleh Osanai. Mikey akhirnya memerindahkan Takemichi untuk menyelamatkan Draken. Karena dia yakin Takemichi mampu untuk melakukannya. Takemichi pun langsung mengindong keluar Draken. Namun dia dihadang oleh beberapa anggota Mobius. Berundung akun Yamagishi, Makoto, dan Takuya datang dan membantu Takemichi untuk melawan Mobius. Takemichi langsung bergegas membawa Draken keluar. Lalu di tengah jalan saat menolong Draken yang tengah sekarat, Takemichi dihadang oleh Giyomasa. Draken meminta Takemichi untuk menurunkannya dan membiarkannya untuk melawan Giyomasa. Namun Takemichi malah meminta Draken untuk diam dan dirinya yang akan melawan Giyomasa. Takemichi menantang Giyomasa untuk melanjutkan sabung orang. Karena Draken percaya pada teka Takemichi, dia berani bertarung 100 juta yen untuk kemenangan Takemichi. Pertarungan pun terjadi, Giyomasa tendu lebih unggul dan mudah mengajar Takemichi. Namun dengan kekuatannya dan teka yang sangat kuat, Takemichi terus bangkit dan melawannya. Lalu saat ada celah, Takemichi langsung melakukan kunjian pada leher Giyomasa. Walaupun sulit, Takemichi terus bertahan dan akhirnya bisa membuat Giyomasa keo. Setelah itu, dia langsung membawa Draken ke rumah sakit. Di tempat pertempuran, semua orang di sana sudah terkapar. Tersisa Maiki yang masih berdiri, juga Mitsuya dan Pacin yang masih bisa bangkit. Lalu di rumah sakit, terlihat Takemichi dan semua anggota geng Tokyo Manji tengah cemas menunggu hasil operasi Draken. Maiki berusaha menenangkan mereka semua, karena dia percaya pada Draken akan menempati janjinya. Dan dia adalah orang yang kuat. Lalu saat dokter keluar dari ruang operasi, dokter memberitahukan jika Draken bisa melewati masa kritisnya. Semua orang sangat bersyukur dengan hal itu. Lalu saat Takemichi bermaksud untuk menghampiri Maiki, dia malah melihat Maiki menangis karena bersyukur Draken bisa selamat. Ternyata walaupun Maiki terlihat tenang dan degar, dan bahkan berusaha untuk menenangkan teman-temannya, ternyata dia menyimpan ketakutan jika bisa saja Draken tidak selamat. Misi Takemichi pun berhasil, garis takdir pun berubah, Agun masih hidup. Geng Tokio Manji tidak menjadi geng yang kejam, Hinata juga masih hidup, dan Takemichi pun bisa memenuhi janjinya untuk menemui Hinata 10 tahun kemudian. Dan sekian, itu adalah alur film Tokyo Revenger Live Action, cukup memuaskan bagi saya. Namun karena ini hanya film yang durasinya hanya sekitar 2 jam, masih banyak plot hole yang belum dijelaskan di film ini. Dan untuk kalian yang menganggap film ini tidak bagus karena hanya perkara kemiripan cast dengan bentuk animenya, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Karena visual bisa diupayakan oleh tim produksi, namun kualitas acting dari para aktornya tentu menjadi harga yang paling mati. Jika hanya melihat kualitas dari kemiripan visual aktornya, yang harus mirip dengan komik dan bentuk animenya, maka sudah pasti ruah produksi akan lebih memilih para cosplayer yang jauh lebih akurat dengan manga dan komik. Dan juga pasti harga kontrak mereka lebih murah daripada para aktor yang telah ahli di bidang mereka. Namun para cosplayer tentu tidak memiliki jaminan memenuhi kualitas acting yang mereka butuhkan. Dan satu lagi hal yang paling penting, para aktor yang bermain di film ini rata-rata sudah pernah bermain di film action fighting lainnya. Dan mereka tentunya memiliki basic martial art yang bisa menjadi bekal untuk kelancaran dalam proses produksi film ini. So, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.